Apa kabar, teman-teman? Nama saya Robby Gaspar, Direktur di Indonesia Institute di Perth, Australia Barat, dan mantan pemain sepak bola di Indonesia selama tujuh tahun dari 2005 sampai 2012. Saya juga mau minta maaf sebelumnya kalau bahasa Indonesia saya kurang bagus. Sudah lapan tahun, saya pulang ke Australia. Teman-teman, saya mau bicara sekarang tentang kepentingan belajar bahasa Indonesia dari sisi Australia. Sebelum saya ke Indonesia, saya tidak bisa bicara bahasa Indonesia. Tapi saya coba belajar secepat mungkin karena saya tahu pasti pengalaman saya di Indonesia lebih bagus kalau saya bisa bicara bahasa Indonesia. Saya juga tahu saya bisa membuat hubungan yang lebih baik antara teman-teman saya kalau saya bisa bicara bahasa Indonesia. Tapi yang penting, saya mau kasih respek kepada orang Indonesia kerana saya menjadi tamu di Indonesia. Sekarang, saya pergi ke sekolah-sekolah di sini dan bicara kepada murid-murid tentang pengalaman saya di Indonesia. Dan mudah-mudahan saya bisa kasih mereka inspirasi untuk belajar bahasa Indonesia sampai universitas. Setelah itu, saya juga bikin sesi latihan sepak bola. Tapi semua di dalam bahasa Indonesia. Tidak boleh pakai bahasa Inggris. Hanya bisa pakai bahasa Indonesia di lapangan. Itu salah satu sisi yang lain untuk murid-murid bisa belajar bahasa Indonesia. Mereka bisa enjoy dan belajar bahasa Indonesia. Menurut saya, dari sisi Australia, kita harus belajar bahasa Indonesia. Kalau kita mau membuat hubungan yang lebih baik dengan tetangga kami Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa Indonesia.